Film pendek fiksi Rahara, arah, arah, lara, telah diproduksi pada 17-18 Januari 2023. Film yang menceritakan tentang gadis remaja tuli yang merenungi kehamilannya di luar nikah ini, menampilkan bagaimana remaja penyandang disabilitas, khususnya remaja tuli, memiliki kerentanan terhadap eksploitasi daripada remaja umumnya karena memiliki kesulitan komunikasi. Rahara secara sunyi berusaha mengangkat bagaimana remangnya gadis remaja tuli memahami makna cinta yang ranju berlandaskan nafsu hingga menjadi sasaran pria dewasa yang manipulatif. Menariknya, Andini sebagai sutradara film Rahara merupakan seorang heart of hearing atau HOH. Dalam mengarahkan film Rahara, ada cukup banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapinya secara personal. Selain karena kondisi khususnya yang berkaitan dengan pendengaran, Andini juga harus bisa membaca situasi dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dalam mengarahkan pun, Andini tidak sendiri. Sebagai sebuah kru film yang solid, pastinya ada asisten sutradara satu dan asisten sutradara dua. Mereka sangat membantu dalam mengarahkan dan mengingatkan dalam hal pengadeganan. Dengan kata lain, mereka adalah telinga sutradara. Indri sebagai produser, memimpin kru yang keseluruhannya adalah perempuan. Halo, nama aku Indri. Di film Rahara ini, aku berperan sebagai produser. Indri berfokus pada urusan keprodusuran. Yang mencakup administrasi. Sehingga, tidak banyak membatasi kreativitas yang ingin ditampilkan oleh sutradara. Film ini tuh diproduksi sama semua al-kru-nya perempuan. Nah, jadi perempuan-perempuan ini tuh menggambarkan cerita yang kami ambil. Jadi menurut kami tuh penting banget ngangkat isu perempuan. Perempuan dan di produksian perempuan ini tuh pengalaman yang aku dapetin tuh kayak luar biasa sih. Kayak nyatuin 21 perempuan untuk berada di satu produksi tuh nggak gampang. Tapi Alhamdulillah kami bisa ngelewatinnya sampai selesai. Tidak ada perbedaan yang mencolok ketika melakukan produksi dengan kru al-gender, maupun kru yang berisi perempuan saja. Karena semuanya setara. Rahara is a wrap! Proses casting film Rahara berdasarkan pada kesesuaian fisik tokoh. Kanival Edis mencari talent berusia 6 tahun, laki-laki. Dan bertemu dengan Valian sebagai pemeran anak kecil. Valian belum memiliki banyak pengalaman di depan kamera. Sehingga proses yang harus dilakukan adalah membiasakannya untuk direkam. Bonding merupakan proses yang sangat diputuhkan dalam produksi film Rahara ini. Kanival Edis ingin menciptakan suasana produksi yang nyaman untuk satu sama lain. Tidak hanya antar kru, tapi juga antar pemeran. Kru Edis memposisikan diri dengan kehadiran pemeran anak kecil yang memiliki mood tidak menentu. Dan proses pengenalan yang sangat singkat. Peran Rahara saat itu cukup lama untuk bisa ditentukan. Mengingat cerita ini berfokus pada gadis remaja yang tuli. Sehingga sebisa mungkin harus diperankan oleh orang yang tuli juga. Di sisi lain, ladies berpacu dengan waktu. Dita dipilih untuk memerankan tokoh ARA. Halo, aku Dita. Di film Rahara ini aku berperan sebagai ARA. ARA ini adalah karakter yang aku ciptakan berdasarkan situasi faktual yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yaitu di mana penyandang disabilitas kerap mengalami eksploitasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Hanya karena mereka terlihat remah, sehingga mereka mudah dimanipulasin juga. Dita memiliki pengalaman di bidang seni peran. Sehingga untuk mengekspresikan diri dan mengeksplor karakternya, Dita mampu. Sayangnya, proses belajar bahasa isyarat hanya berkisar satu minggu sebelum produksi. Pertama kali waktu dapat calling buat main di tokoh ARA ini, aku tuh kayak dapat sebuah tantangan gitu loh. Karena kan ini film pertama aku yang pakai bahasa isyarat. Itu dari teman-teman, teman-teman kru, terus juga dari sutradara mengajarkan tentang bahasa isyarat. Habis itu mulai masuk ke tokoh, tentang emosional tokoh ARA ini tuh seperti apa. Nah, disitu aku kayak langsung dapat bayangan tentang si ARA ini tokohnya bagaimana. Umur aku kan udah 21, terus di tokoh ARA ini aku meranin tokoh 15 tahun. Dimana dia tuh seorang remaja kan, tentu emosional seorang remaja sama dewasa itu kan berbeda. Apalagi dia sedang hamil. Emosionalnya mungkin aku susah dimasuknya ke itu. Terus juga tentang gestur dia. Ketika dia sedang menghadapi sebuah masalah, terus dia menghadapi masalah dengan sosialnya, terus dengan keluarganya ketika dia bertemu ibunya, terus juga dengan diri dia sendiri gitu. Untuk meyakinkan bahwa film Rahara tidak asal dibuat, Ladies menemui Indira dari Gerkatin, Solo untuk membantu menerjemahkan dialog ke dalam bahasa isyarat. Gerakan isyarat tersebut direkam untuk diarahkan kepada Dita dan Una. Una yang memerankan tokoh sebagai teman ARA merupakan satu-satunya talent yang didapatkan melalui proses open casting. Una pernah mempelajari bahasa isyarat dasar. Dan untuk pertama kalinya, Una mempraktikan gerak isyarat ke dalam film. Bu Maria saat itu ditawarkan langsung oleh Ladies. Saya Ibu Maria Yetisa Putri, saya di sini berperan sebagai ibunya ARA. Mengingat, beliau juga memiliki yayasan sanggar di fabel di Solo dan Papua, serta memiliki pengalaman berakting di industri. Sehingga saat produksi, Bu Maria dapat mendalami perannya dengan sangat baik. Pengalaman syuting di film Rahara, saya merasa sangat bangga bisa bertemu dan berkolaborasi, bekerjasama dengan tim kru film yang luar biasa menurut saya. Mudah, energi dan smart semuanya. Semoga sukses semuanya. Kenapa film ini penting? Yang pertama tuh, karena film ini tuh mengangkat tentang isu perempuan. Karena isu tentang penyandang disabilitas masih cukup minim. Selain itu juga kita mengangkat tentang isu perempuan, di mana perempuan selalu menjadi korban atas tindak kekerasan seksual, dan juga tindakan manipulasi. Terkait hal itu, kita mengambil sisi pandang dari minoritas, yaitu penyandang disabilitas itu sendiri. Sehingga ketika kedua hal minoritas ini digabungkan, hal itu bisa jadi awareness atau kesadaran buat orang-orang biar lebih peka terhadap isu-isu seperti ini. Pengalaman saya karena ini film disabilitas pertama, ini saya disini benar-benar belajar untuk mengembangkan acting di dunia perfilman, karena ini tanpa tik-tok artinya, tanpa omongan ya, tapi kita cuma main ekspresi sama bahasa isyara, dan saya berharap saya bisa mengimbangi orang-orang yang luar biasa di film ini. Perihal komunikasi antar kru dengan sutradara yang memiliki kondisi khusus tentunya pun tidak mudah. Pandangan sutradara mungkin sempat berbeda. Perbedaan pandangan ini turut berlaku untuk departemen yang lainnya. Namun, memang sepantasnya terjadi, dan ladies tidak melihat hal ini sebagai kendala yang berarti. Ladies terbuka untuk menampung semua saran, dan masukkan satu sama lain, dan tiap pendapat harus dipertimbangkan terbaiknya. Mengingat, film ini adalah karya kolektif. Departemen kamera dipegang oleh junior, dan pencahayaan dipercayakan kepada Sasa. Istilah best boy tidak lagi berlaku dalam produksi Caniva Ladies. Ladies memuculkan istilah best girl untuk kru yang terlibat dalam penataan cahaya. Departemen artistik dipegang oleh Amira. Kebutuhan dan keindahan dalam film sangat bergantung pada artistik yang diatur olehnya. Balon, seragam putih biru, susu pisang. Terdapat batasan yang harus ditekankan demi perwujudan cerita yang ideal. Departemen suara ada pada siskah. Penekanan atmosfer, voley, hingga kejernian suara dalam film, menciptakan klu yang menarik dari film Rahara dalam menyampaikan pesannya. Selama pasca produksi, Ladies ingin menyajikan masakan yang matang. Sehingga, Ladies harus berkeliling mencari sesuatu yang bisa membantu film ini terpoles dengan baik. Film Rahara pada awalnya ingin dihadirkan secara sunyi. Akan tetapi, makna sunyi juga dapat diciptakan melalui musik skoring yang pas. Pelangi ditunjuk untuk menciptakan skoring film Rahara ini. Dengan proses penggarapan yang dilakukan secara remote, pelangi diandalkan karena mempunyai latar belakang bermusik. dan Rahara adalah hasil skoring film pertamanya. Pelangi juga ikut serta meng-cover lagu di akhir film ini. Lagu berjudul Lekas Pulih oleh Fiersa Bersari dipilih karena liriknya dianggap dapat mempresentasikan bagaimana tokoh Rahara berusaha bangkit dari apa yang sudah dilakukannya. Namun sekarang, bagi Rahara yang sudah berada di situasi tersebut adalah bagaimana dia menerima konsekuensinya. Menerima dirinya yang ditinggalkan karena dari itu semua dia masih memiliki segenggam harapan untuk bertahan dan pulih dari kehidupan yang ia jalani. Sebelum matang, ladies mendaftarkan film Rahara ke Clover Color Bootcamp untuk menghasilkan grading film yang berkualitas. Kaniva Ladies lolos dan mengikuti bootcamp tersebut secara intensif dan dibibing oleh mentor profesional yang berpengalaman di bidangnya. Karena pada akhirnya kami bisa lebih mengerti bagaimana cara mengkonsistensikan warna-warna dalam film gitu. Terima kasih sekali lagi buat kopar. Terima kasih untuk semua peserta antusiasmenya keinginan untuk belajarnya gitu. Kita senang banget juga bisa sharing yang kita tahu gitu ke kalian. Film Rahara Arah Arah Lara ditayangkan secara perdana saat Grand Launching Kaniva pada tanggal 23 Agustus 2023. Kaniva Ladies sebagai bagian dari program Kaniva tentunya berterima kasih atas fasilitas akses dan ruang yang diberikan pada para perempuan untuk berkarya. Melalui film Arah ini dan saya berharap kedepannya akan semakin terbuka kesempatan untuk para disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti orang-orang non-defable untuk berkarya untuk berkiprah di dunia acting maupun di dunia entertain. Harapan saya sukses untuk semuanya. Semoga di film Rahara ini bisa menjadikan teman-teman disabilitas berani buat berkarya lebih dan juga buat perfilman itu dia bisa berani buat mengangkat isu-isu mental health atau tentang disabilitas lagi. Aku berharap film ini tuh bisa jadi refleksi diri buat orang yang nonton nih karena isu ini tuh sangat penting dan sering banget terjadi bahkan sering banget terabaikan seperti itu. Harapannya yang pasti semoga film Rahara ini sukses dalam artian bisa menggapai lebih banyak orang dan bisa lebih paham terkait awareness tentang penyajang disabilitas dan juga isu tentang perempuan. Oke, thank you. Selamat malam. Aku tahu mereka berdusta Kita tidak baik-baik saja tapi dengan segenggam harapan tubuh ini mencoba bertahan Kini Kini film Rahara akan terus berusaha untuk berkeliling mempertemukan penontonnya Kenny Validis ingin menunjukkan kesan Women Can Do It bahwa perempuan dapat terlibat sebagai insan industri perfilman Hidup selamanya Namun tak pernah siap berpisah Ladies Salud Selamat menikmati